Jakarta, Kompas.com, Dirlantas Polda Metro Jaya Komes Sambodo Purnomo Yogo menargetkan pada Maret 2020 akan ada tambahan 45 kamera Electronic Traffic Law Enforcement, Edle, untuk mengawasi pengendara motor di wilayah DKI Jakarta. Edle memang kita rencanakan bulan Maret akan ada penambahan 45 kamera, kata Sambodo saat dihubungi Sabtu, 222-2020. Saat ini, sudah ada 12 kamera Edle yang dipasang untuk sistem silang elektronik motor. Kamera tersebut terpasang di sepanjang Jalan Sudirman-Tamrin serta Jalur Transjakarta Koridor O6. Baka juga, 1732 pengendara motor melanggar rambu lalu lintas dan terekam Edle dalam penambahan 45 kamera, ditelantas Polda Metro Jaya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seluruh kamera Edle bisa menjadi 57 kamera. Nah, ini sebelum yang 45 itu kita adakan penindakan, tentu kita akan sosialisasikan kepada masyarakat sekaligus untuk uji coba kamera tersebut, ucap Sambodo. Sejauh ini, Sambodo mengklaim, ada angka penurunan pelanggaran dari minggu pertama hingga kedua penerapan sistem penilangan motor dengan Edle. Sebetulnya dalam angka sudah kelihatan efektivitas, satu minggu pelanggaran bisa mencapai 800 pelanggar. Minggu pertama penindakan turun jadi 600 pelanggar. Minggu kedua turun jadi turun 267 pelanggar. Berartinya masyarakat tahu bahwa ada Edle, ujar Sambodo. Baka juga, bukan hanya pelanggaran lalin, Edle bisa tangkap kejahatan di jalan seperti diketahui, bilang elektronik motor telah dilakukan mulai 1 Februari 2020 lalu. Sedangkan untuk implementasi penuh atau penegakan hukumnya diterapkan pada 3 Februari 2020. Ada pun jenis pelanggaran yang menjadi incaran terdiri dari pengguna motor yang tidak menggunakan helm, melanggar rambu, dan melanggar marka jalan.